Hai Cyberkit Logi Halo guys welcome back to Cyberkit channel akhirnya guys di tahun 2022 ini ada update-an terbaru dari Vanglory Community Edition nah kita refresh dulu ke dua tahun lalu jadi dua tahun lalu Vanglory dirilis menjadi Vanglory Community Edition nah di tahap stage 1a kita cuma bisa mainin Vanglory tanpa merubah nama kita nggak bisa ngerename dan nggak bisa pakai nickname kita tapi kita bisa bebas pakai skin skinnya dibuka semua guys kemudian dua tahun lalu Vanglory mengupdate stage 1a menjadi stage 1b di stage 1b kita sudah bisa merename IGN kita tapi kita nggak bisa pakai skin guys nah ini dia guys jadi dua hari lalu sudah ada update-an baru dari Vanglory Community Edition jadi sekarang semua player udah bisa pakai skin udah bisa merename terus talent-talent nya juga sudah diaktifin jadi kita udah bisa pakai lagi itu semua di dalam gamenya regionnya juga udah bisa dirubah-rubah ya guys sekarang kita buktikan guys apakah emang udah bisa semua pakai skin rename semuanya nah ini tadi ngerename aku udah nih matchmakingnya cepet kan dapetnya quit ada yang nge-dodge yang nggak ACC pasti mereka party masih pakai cara lama itu pakai snipe makanya yang mau party langsung dapet ini barengan satu tim cek ke deskripsi aku itu ada link tutorial buat main biar bisa party bareng temen biar langsung barengan nggak usah nge-dodge nge-dodge terus kayak begini sampai dapet lama nah kita udah dapet ini aku random pick aja ini yang dua kok lama sekali nggak nge-pick nge-pick yaudah aku pick Lyra aja nah kita lihat skin skin udah bisa pake skin tuh lihat kita udah bisa pilih skin disini semuanya kebuka pakai apa ya kangen loh main vanglory pakai skin udah lama enggak pakai skin skinnya Lyra dulu koleksi skin dan layar aku lengkap loh udah punya semuanya ya pokoknya kalian udah lihat kan jadi update-annya emang udah jalan kita udah bisa have fun lagi pakai skin di vanglory semua skinnya dibuka buat gratis jadi gila lihat player-player yang langsung barbar pada pakai skin semua jadi kita bebas mau pakai skin apa aja ayo kita mabar guys pilih skin dipilih dipilih skinnya nah update selanjutnya yang akan mereka usahakan yaitu kita bisa lagi party normal seperti dulu guys jadi biar mempermudah kalau mau ada turnamen-turnamen lagi guys nah untuk akun kita akun kita semuanya masih ada masih mereka simpan di database sampai sekarang itu masih offline jadi belum bisa diakses nah sementara nunggu update-an biar bisa party nah yang mau main vanglory party bareng temen atau bikin tim atau mau tanding antar dua tim itu ada caranya guys jadi udah aku buatin tutorialnya sampai contekan kodenya itu semua ada di deskripsi linknya dan ternyata masih ada player-player pengglory yang tetap setia sama game ini guys nah dari situ aku ketemu player-player lain yang ternyata mereka masih mainin pengglory nah akhirnya ada player lain juga yang ikut nyusul bikin konten pengglory di saat pengglory nya udah mati itu ada alphanul pauzan terus ada hadisandoro apa ya nama channelnya dia hadisandoro sih nah terus dari situ juga ternyata masih ada komunitas-komunitas yang hampir setiap hari mereka mainin pengglory nah beberapa komunitas pengglory yang masih mainin gamenya sampai saat ini yang aku tahu itu ada SEA United itu anak-anak Filipina mereka spesialis cuma main 3 vs 3 nah kebetulan aku juga sempat di invite mereka masuk ke grupnya dan mereka memang sering rutin mabar terus di discord itu ada radio rusak radio rusak juga ini masih terus aktif sampai sekarang juga mainin pengglory nya hampir mabar setiap hari ada gwentv juga terus yang di luar aku tahu ini ada discord bubbleland disini juga masih banyak yang suka mabar pengglory nah ini aku ikut di grup WA ini nah ini aku gak bisa sembarang invite orang sih soalnya ini grup WA punya 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 alphanul pauzan nah ini grup hampir tiap hari sampai tiap malem ini aktif banget main pengglory nya sampai sekarang dari mulai mati suri sampai hari ini loh guys ini grup bener-bener tiap hari mabar nah jadi semua komunitas-komunitas ini masih pada aktif mainin pengglory guys player-player pengglory itu masih ada yang mainin setiap harinya matchmaking nya itu cepat banget jadi apalagi yang 3 vs 3 itu gak sampai berapa detik udah langsung dapet dapet match nah mungkin karena player nya banyak player per player lama jadi sering ketemunya yang jago-jago kalau 5 vs 5 itu lebih baik kalian partikan karena udah draft panjang-panjang taunya ada yang dodge itu sumpah ngeselin banget nah pas mati suri ini penggori kan cuman ngeluarin penggori community edition itu baru nyampe tahap stage 1a sama 1b jadi belum ada sistem party nah cara mainin pengglory 2 tahun belakangan ini kita pakai sistem snipe yaitu pencet start bareng 123 start nah yang kedua kita akhirnya nemu sistem lain yang bisa bikin dua tim bisa di tim yang sama itu kita sampai bikin kode guys jadi pakai sistem kode kalau yang penasaran sama sistemnya ini di deskripsi aku kasih linknya nah sejak ada sistem kode ini aku akhirnya kita udah bisa party berdasarkan tim masing-masing akhirnya kita sempet-sempetnya loh akhir tahun lalu bikin turnamen yang ikut gak cuman player-player Indonesia doang guys jadi ada dari Filipina Singapura Malaysia kalau gak salah jadinya akhirnya Southeast Asia gak cuma Indonesia nah di beberapa komunitas juga udah mulai banyak yang bikin turnamen penggori di luar juga ada kalau begitu sampai sini dulu teman-teman aku pamit jangan lupa nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan berita update painglory dan jangan lupa subscribe channel ini guys dan terimakasih banyak buat supportnya oke sampai ketemu di next video bye bye cyberkit log out terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih